Hari ke-62, seharian tak ada kabar, ternyata David sekeluarga memudik ke Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami mengajak jenengan sekeluarga merayakan kemenangan atas kekalahan diri kita yang kotor, sombong, tak acu, berdusta, melukai, dan lain-lain. Karena hanya ridha Allah subhanahu wa ta'ala kita diselamatkan dan terpenuhi janji itu melalui iman kita. Semoga kita diberikan kesempatan ini kembali ke Ramadan tahun depan. Ini adalah ucapan Hari Raya Idul Fitri dari keluarga besar David yang disampaikan langsung Ayah Jonathan melalui Instagram pribadinya pagi ini. Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran tahun ini bagi keluarga David adalah tahun yang banyak mengujisat dan berkah dibanding tahun-tahun sebelumnya. Bagaimana tidak, David yang merupakan korban penganiayan yang dilakukan oleh Mario Dandi sudah diperkirakan dokter. Jika bukan kematian, maka akan mengalami cacat permanen. Nyatanya ini bertolak belakang dengan diagnosa dokter. Kondisi David yang sudah menjalani perawatan di rumah atau home care sudah jauh lebih baik. Hari ini bahkan David sekeluarga melancong ke kota Bandung untuk kerayakan Lebaran di sana. Tak seperti hari-hari kemarin yang capek dengan program terapi seharian. Hari ini David kelelahan karena perjalanan yang cukup jauh. Hal ini diunggah Ayah Jonathan di akun Twitter pribadinya. Banyak netizen mendoakan agar sampai tujuan dengan selamat. Ada juga memberikan saran agar lebih baik David beristirahat sampai benar-benar pulih total terlebih dahulu. Kita doakan saja agar David sampai tujuan dengan selamat dan sehat walafiat. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan berita kondisi David hari demi harinya.